Indonesia terima hibah 14 unit drone Scan Eagle dari AS untuk TNI AL Meski beritanya sudah didengungkan sejak awal 2018 Program akuisisi atas hibah drone intai maritim Scan Eagle Lansiran Boeing Insitu untuk TNI AL belum juga tuntas Informasi unit yang diakui sisi pun berubah-ubah Pertama kali disebut Indonesia akan menerima 4 unit kemudian pada April tahun 2019 Disebut Indonesia akan mendapatkan 6 unit Scan Eagle Pus Penarbal pun dikabarkan telah menyiapkan skadron udara 700 untuk menaungi armada Scan Eagle Sebaliknya Filipina yang justru saat ini sudah menerima 6 unit Scan Eagle Yang datang pada marit tahun 2018 Dan masih diseputar akuisisi Scan Eagle Ada kabar terbaru terkait unit yang akan diterima Dikutip dari situs kemhan.go.it pada tanggal 26 Februari tahun 2020 Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menyatakan persetujuan Untuk menerima hibah 14 unit drone Scan Eagle Bukan itu saja, DPR juga menyetujui upgrade atau meningkatkan kemampuan 3 unit helikopter NBL 412 milik TNI AL dari pemerintah Amerika Serikat Kami hadir di komisi 1 DPR ini Untuk menyampaikan permohonan persetujuan penerimaan hibah 14 drone Scan Eagle Dan upgrade helikopter NBL 412 dari pemerintah AS Kata Wakil Menteri Pertahanan atau Amenhan Sakti Wahyu Trenggono Saat rapat kerja dengan Komisi 1 DPR Rabu 26 Februari tahun 2020 Lenggono menambahkan pemerintah AS sejak tahun 2014 sampai 2015 menawarkan program hibah FMF kepada TNI Atas dasar itu maka pada tahun 2017 TNI AL mengambil program FMF hibah Tersebut berupa unmanet aerial vehicle UAV dan upgrade helikopter B412 Sesuai ketentuan dibentuklah tim pengkaji oleh Kemhan Untuk melakukan penilaian apakah barang tersebut layak diterima dari aspek teknis, ekonomis, politis dan strategis Dari kajian tersebut, Kemhan memutuskan untuk menerima program hibah dimaksud Drone Scan Eagle memiliki nilai 28,3 juta dolar Amerika Dan dibutuhkan TNI AL untuk meningkatkan kemampuan ISR Maritim Dan mendukung beragam misi khusus Nantinya hanya akan mengeluarkan dana sekitar 10 miliar rupiah Untuk mengintegrasikan dan memastikan keamanan data Dari peralatan ini dengan alutsista lainnya Dalam proyek integrasi tersebut PT LN Industri yang akan bertugas untuk melakukan integrasi sistem pada drone Dalam menjalankan misi intai, Scan Eagle dapat mengudara sampai 22 jam 10 menit Bahkan pada uji coba dengan bahan bakar JPL5 Endurance Scan Eagle bisa sampai 28 jam 44 menit di udara Struktur drone ini terdiri dari 5 modul replaceable yakni bagian hidung Badan pesawat atau fuselage, avionik, sayap dan sistem propulsi Sementara lebar bentang sayap keseluruhan dengan winglet mencapai 3,1 meter Standarnya drone ini dilengkapi sensor thermal beresolusi tinggi DRSE 6000 Sensor ini menyediakan resolusi 640x480 pixels dengan 25 micron pitch Scan Eagle juga dilengkapi software infrared camera buatan Guthrie Sensor Jangan lupa like, share dan subscribe Garuda Militer Jangan lupa like, share dan subscribe dan subscribe channel prze Jangan lupa, subscribe, dan subscribe po kata company